Banyak yang menuduh ayah Vanessa itu pansos dan ingin menaikkan single kedua adik Vanessa. Lantaran terlalu sibuk menjadi bintang tamu di TV dan juga podcast, ketimbang harus menemui besannya secara langsung, serta menyelesaikan duduk masalah dengan kepala dingin dan kekeluargaan. Konflik antara keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Ardiansyah belum juga meredah. Teranyar, pihak Vanessa yang dikepalai oleh sang ayah Dodi Sudrajat, mendatangi Seto Mulyadi atau Kak Seto, guna mendengahi persoalan itu. Sayangnya karena ada sesuatu lain hal, pertemuan itu pun tertunda. Minggu depan, insya Allah, tapi kami mohon bisa bertemu kedua keluarga. Jadi tidak hanya salah satu, dan tujuannya adalah justru untuk meredam suasana, membuat lebih sejuk, dan mencari cara-cara yang terbaik dengan menjunjung tinggi hak anak. Kita harus fair, harus jujur, mana yang betul-betul dirasakan nyaman oleh anak negala ini. Ironisnya, aksi Dodi dicibir warganet habis-habisan. Banyak yang menuduh ayah Vanessa itu pansos, dan ingin menaikkan single kedua adik Vanessa. Lantaran terlalu sibuk menjadi bintang tamu di TV dan juga podcast, ketimbang harus menemui besannya secara langsung, serta menyelesaikan duduk masalah dengan kepala dingin dan kekeluargaan. Orang tuh 40 harian doa, Pak, ya sinan, bukan nyanyi, seru netizen. Pastikan diundang, te aneh nyari panggung sana-sini, timpal netizen lainnya. Polemik hak asugala ini juga mematik respon dari berbagai kalangan, terutama orang-orang yang merasa dekat dan kenal dengan mendiang Vanessa Bibi. Dan untuk meredam konflik kedua keluarga, Marissa Eca, sahabat kental Vanessa, membuat gerakan donasi beli rumah untuk Gala, yang semuanya diatasnamakan Gala, dan baru dapat dicairkan ketika Gala menginjak usia 17 tahun. Ini kita buat semua donasi, tidak ada yang bisa direbutkan lagi, karena mungkin kalau warisan, ini punya anak saya, ini punya anak saya, gitu kan. Tapi kalau misalkan donasi dari kita, mereka tidak ada berhak untuk merebutkan apa yang kita berikan, dan ini nantinya akan kita kasih untuk Gala, pakai nama yayasan yang kami buat, setelah itu dinotariskan, setelah sudah 17 tahun, dipindah tangankan ke nama Gala. Baru-baru ini April Jasmine jadi sorotan warganet, usai mengunggah video di akun Instagramnya, sedang ke sebuah mal dengan menggunakan motor gede alias Moge. Dalam videonya, April tampak mengenakan busana garis-garis dengan hijab syari putih dan heels. Istri Ustadz Solmet ini pun langsung mendapatkan nyenyeran pedas dari warganet. April disebut-sebut ria atau pamer. Wow, seumur-umur baru kali ini lihat istri Ustadz gayanya begono. Istri Ustadz yang suka ria, ya cuma ini, ujar warganet. Meskipun tengah mendapatkan banjiran hujatan, rupanya April Jasmine tetap masa bodoh dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Sulaiman Ali Abdullah, putra bungsu pasangan Oki Setiana Dewi dan Ori Fitrio, baru saja menjalani tindakan operasi. Ya, di usianya yang baru saja menginjak satu tahun, Sulaiman yang mengidap penyakit langka, Prader Willis Syndrome, harus menjalani operasi dan serangkaian terapi. Alhamdulillah, hari ini Sulaiman baru saja melaksanakan operasi dan Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Ini harus dilakukan karena memang udah begitu. Karena waktu kecil kenapa nggak ada operasi, karena memang belum waktunya. Emang harus setahun operasinya. Sebenarnya ini operasi yang nggak high risk gitu, operasi yang bisa dikatakan sedang, ringan sedang lah gitu. Jadi yang kedepannya yang harus dilakukan untuk Sulaiman adalah terapi. Walaupun tengah menghadapi ujian berat, rupanya Oki dan Ori tetap legowo menjalani semuanya. Jadi memang ini menyebabnya adalah ya takdir Allah. Kita akan jawab jalani aja takdirnya Allah. Dalam menjalani takdir Allah itu kan ada sabar, ada husnuzun, perasaan kabar baik sama Allah, ada bersyukur, ada optimis. Terima kasih.